Suatu hari ada seorang pemuda ingin berguru kepada Sheikh Abu Said Abul Haer, tetapi pemuda itu mengurungkan niatnya untuk berguru kepada Sheikh Abul Haer. Karena pemuda itu mendengar bacaan surah al-fatihannya Sheikh kurang fasih, dan dengan tidak sopannya pemuda itu pergi dari rumahnya Sheikh tanpa permisi. Ketika ia pergi, ia langsung dihadang oleh dua ekor singa padang pasir yang buas, sontak. Pemuda itu menjerit keras karena ketakutan. Begitu mendengar teriakan dari luar, Sheikh Abul Haer segera keluar dari rumahnya. Ia menatap kedua ekor singa itu dan berkata, Wahai singa, sudah aku bilang pada kalian jangan pernah kalian mengganggu para tamuku. Sungguh ajaib, kedua singa yang semula terlihat buas itu menundukkan kepalanya di hadapan Sheikh lalu pergi. Pemuda itu merasa keheranan, dan berkata, Bagaimana anda dapat menaklukkan singa-singa yang liar itu? Sheikh pun menjawab, Anak muda, bertahun-tahun aku berusaha menata hatiku hingga aku tidak sempat berperasangka buruk kepada orang lain. Karena hal itu, Allah telah menaklukkan seluruh alam semesta kepadaku, termasuk singa yang tadi, semua tunduk kepadaku. Sedangkan engkau selama ini hanya sibuk memperhatikan hal-hal lahiriah kesalahan orang lain hingga nyaris lupa memperhatikan hatimu, karena itu engkau takut kepada seluruh alam semesta.